Halo teman-teman, saya Ica, saya Kos Cekar dari Mami Kos dan sekarang saya lagi berada di Kos Putri 39 nih Nah buat teman-teman yang mungkin penasaran sama kosan ini, ketik video ini ya Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari Kos Putri 39 Kosambi Jakarta Barat Nah kosannya sendiri disini gampang banget buat diakses ya teman-teman jadi bisa diakses menggunakan mobil Nah untuk akses gerbangnya nantinya teman-teman akan pegang kunci masing-masing Selain itu, untuk penjagaan disini ada penjagaan 24 jam dan dilengkapi juga dengan CCTV Selain itu, kosan ini menyediakan lahan parkir untuk motor tanpa ada biaya tambahan nih teman-teman Nah kosannya juga cukup strategis ya teman-teman karena di bagian kosannya ini juga ada tempat makan langsung Selanjutnya, saya mau ngajakin teman-teman untuk melihat kamar terlebih dahulu Nah untuk kamarnya sendiri, disini ada jendela yang menghadap ke lorong kos lengkap juga sama hordingnya Selain itu, juga udah dilengkapi sama meja dengan laci penyimpanan beserta kursi Terus juga udah ada lemari pakaian lengkap juga sama cermin Selain itu, setiap kamar di kos ini disediakan juga langsung AC dan teman-teman nantinya akan mendapatkan kasur, bantal dan juga guling Nah selanjutnya, saya mau ngajakin teman-teman untuk melihat kamar Jadi untuk kamar sendiri, itu mempunyai fasilitas yang sama juga tapi bedanya disini kamarnya nggak punya jendela yang menghadap ke lorong kos Selain itu, untuk luas kamarnya juga sedikit lebih kecil nih teman-teman Untuk informasi tambahan di kosan ini, itu untuk listriknya menggunakan tokan masing-masing ya teman-teman Nah disini, setiap kamar itu kamar mandinya di luar semua dengan fasilitas toilet duduk dan juga ada showernya Nah di lantai satu ini, bagian belakang itu juga udah dilengkapi sama fasilitas umum yaitu dapur bersama dengan fasilitas air minum, kulkas, gas dan juga kompor Nah di kosan ini juga diperbolehkan untuk sharing room ya teman-teman dengan biaya tambahan Selain itu, kosan ini juga memperlakukan deposit Nah sekarang, saya mau ngajakin teman-teman untuk naik ke lantai dua untuk melihat fasilitas lainnya dan juga kamar Nah untuk kamar ini sendiri, itu luas kamarnya juga lebih besar ya teman-teman Selain itu, juga dilengkapi dengan rak penyimpanan dan ada jendela yang menghadap ke lorong kos beserta hoarding juga Terus kalau untuk fasilitas seperti lemari, meja, kursi dan juga kasur itu semuanya sama nih teman-teman Nah di lantai dua ini sendiri juga ada wastafel di bagian tengah lengkap dengan cerminnya juga Terus lain itu, di lantai dua ini untuk kamar mandinya juga disediakan banyak ya teman-teman Jadi di sini dibagi-bagi gitu, ada yang khusus untuk shower aja dan juga ada yang dilengkapi dengan toilet duduk Nah teman-teman, itu tadi video pas checker saya di Cosputri 39 Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk pas di sini bisa langsung klik tombol box yang di bawah ini Terima kasih sudah ikuti video pas checker saya kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!